Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam cerdas 5 menit. Pagi ini kita akan membicarakan seputar bagaimana pengajuan klaim dalam asuransi penyakit kritis. Bersama saya saat ini saya telah terhubung bersama Dr. Johani Sebastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Dr. Edwin. Selamat pagi Mbak Andra. Dr. Edwin ini ada pertanyaan dari sosial media kita yaitu atas nama Amanda. Rawannya penyakit kritis akhir-akhir ini membuat saya terpikir untuk memiliki asuransi penyakit kritis. Namun saya belum paham seperti apa aturannya dan apakah klaimnya nantinya akan cukup mudah. Bagaimana? Mohon pencerahannya ini Dr. Edwin. Memang mudah atau tidaknya klaim itu tergantung dari ketentuan dan syarat yang tercantum dalam polis asuransi penyakit kritis tersebut. Salah satunya misalnya apakah penyakit-penyakit yang diterita tercakup dalam polis asuransi penyakit kritis. Yang cukup penting adalah apakah kita sudah memproteksi diri dengan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyakit penyakit kritis pada diri kita di masa depan. Di sini adalah pentingnya asuransi penyakit kritis yang bisa melindungi kita. Sebaiknya sejak kapan kita memiliki asuransi penyakit kritis ini Pak? Apakah memang sedari muda atau nanti jika kita sudah mulai mendeteksi ini? Kira-kira di usia tertentu yang sudah mulai rawan penyakit kritis bagaimana? Baiknya sebelum kita mulai berpikir, memutuskan untuk membeli asuransi penyakit kritis bagaimana riwayat keluarga kita. Apakah ada anggota keluarga yang memang sudah memiliki penyakit-penyakit berat seperti stroke, jantung, kanker, atau kanser dan sebagainya. Apabila ada maka bisa saja kita punya risiko yang sama. Di sinilah pentingnya kita untuk memutuskan kita mempunyai asuransi penyakit kritis untuk melindungi kita di masa depan. Apa saja sih kiranya harus diperhatikan atau dipersiapkan oleh masyarakat sebelum kita membeli asuransi penyakit kritis? Yang pertama masa perlindungan. Apakah asuransi penyakit kritis yang akan dibeli melindungi pada saat awal penyakit, akhir penyakit, atau secara keseluruhan. Kemudian yang kedua perhatikan cakupan asuransi penyakit kritis yang akan dibeli. Apakah berapa banyak penyakit-penyakit yang bisa tercakup di dalamnya. Dan jangan lupa perhatikan bagaimana sistem asuransi tersebut bekerja, proses klaimnya, masa tunggunya, capupan penyakitnya, dan sebagainya. Boleh tidak sih asuransi penyakit kritis ini atas nama orang lain dok? Apakah pengajuan klaimnya juga diizinkan untuk diwakilkan atau bagaimana? Kalau lagi menderita penyakit kritis mungkin saja dia tidak bisa mengajukan. Ya bisa dibantu mbak dengan orang lain untuk pengajuannya. Tetapi pembayaran tetap ke pemegang polis yang datanya memang sudah tercantum dalam perusahaan asuransi. Nah seperti yang sudah saya sampaikan, jangan lupa dan tetap cermat untuk mempelajari bagaimana sistem asuransi bekerja. Pengajuan klaimnya, kemudian proses klaimnya, penyakit yang tercakup, dan mungkin ada masa-masa tunggu yang harus diperhatikan. Tadi kan juga Dr. Edwin menyatakan jenis penyakit yang di cover itu kita harus betul-betul perhatikan apa saja. Itu memang harus kita perhatikan betul ya dok? Emang berbeda-beda tiap asuransi atau bagaimana? Jadi ada beberapa perusahaan asuransi mungkin yang mempunyai daftar penyakit kritis yang tercakup itu mungkin sekitar 50, atau mungkin yang di bawah itu, atau mungkin yang lebih banyak dari itu. Nah kita harus cermat penyakit-penyakit apa saja yang memang tercakup dalam polis dan disesuaikan dengan kondisi kita juga. Misalnya ada riwayat keluarga, misalnya stroke, apakah stroke tersebut masuk dalam cakupan asuransi penyakit kritis. Ini cukup penting. Bisa diberikan pesan terkait asuransi penyakit kritis ini Dr. Edwin? Paling penting adalah menjaga kesehatan, menjalani pola hidup sehat dalam kaitannya dengan situasi sekarang, jalankan protokol kesehatan. Selain itu, kalau kita memang sudah mau memutuskan untuk membeli asuransi penyakit kritis, pelajari bagaimana sistem asuransi tersebut bekerja. Mulai dari proses klaimnya, kemudian cakupan penyakit-penyakit yang masuk dalam asuransi penyakit kritis. Kemudian, kita juga perlu untuk menilai apakah kita punya risiko yang sama di depannya. Jika memang ada, maka ada baiknya kita mulai memikirkan untuk membeli asuransi penyakit kritis agar kita tenang dan terhindar dari risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dr. Edwin, terima kasih banyak ya dok atas informasi dan juga waktunya dok. Pemirsa demikianlah, cerdas 5 menit, cerdas finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.